Kasus penambahan COVID-19 di Indonesia ada di angka 772 kasus dalam 24 jam terakhir per Senin 17 Januari 2022 hari ini. Dengan penambahan tersebut, maka kini total akumulasi angka positif COVID-19 di Indonesia yakni 4.272.421 kasus. Dari data tersebut dilaporkan, kasus kesembuhan bertambah menjadi 598 orang sehingga total penambahan pasien sembuh pada Senin 17 Januari hari ini sebanyak 4.119.472 orang sembuh. Sementara jumlah orang yang meninggal dunia bertambah 4 orang dalam 24 jam terakhir sehingga total kematian akibat COVID-19 menjadi 144.174 orang. Sementara itu diketahui pemerintah saat ini juga sedang mewaspadai kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Dari data yang ada, ada penambahan 66 kasus Omikron sehingga total saat ini ada pada angka 572 kasus. Penambahan kasus Omikron tersebut terdiri dari 33 kasus dari pelaku perjalanan internasional dan 33 orang transmisi lokal. Mayoritas dari mereka menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Kemayoran yakni sebanyak 339 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Breaking News kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.